Kenapa orang yang sering sholat itu cenderung lebih sulit ekonomi daripada orang yang gak pernah sholat gitu? Karena 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia aja, itu semuanya non-muslim. Ya, itu pertanyaan yang sering disampaikan sama orang-orang kan. Orang sholat itu kan bukan untuk menjadi kaya, satu. Kedua, orang hidup bahagia itu tidak harus kaya. Banyak orang-orang yang hidupnya sederhana, bahagia hidupnya. Sholat ini tujuan kita kan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan itu yang bikin orang kaya. Tidak, tidak mungkin. Dan belum tentu orang yang kaya itu orang yang beruntung. Belum tentu. Uang dibutuhkan untuk kehidupan betul. Nah, tapi bukan satu-satunya yang membuat orang menjadi bahagia uang itu. Jadi kalau dikatakan, kenapa banyak orang yang sholatnya rajin tapi miskin? Nah, ya gak bisa terima begitu. Kenapa? Ya, karena banyak juga orang-orang yang sholatnya rajin, hidupnya cukup. Ada orang yang kaya tapi kaya uang tapi miskin. Maksudnya miskin apanya? Tidak merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya kan? Ada orang punya uang sampai ratusan miliar, tapi karena dia keinginannya itu berlebihan, tidak terpenuhi, keinginannya itu dia tidak bahagia. Dan orang yang seperti itu, itulah yang orang miskin justru. Dan itu tidak sedikit. Orang yang penghasilannya besar, kekayaannya berlimpah-limpah, tapi merasa kekurangan terus.